kemudian disini ada daun agak sedikit tua nah saudara bisa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa, salam sehat selalu oke saudara masih bersama saya Tungku Bajaka kita masih berada dalam hutan ya kebetulan saya lagi pengambilan Bajaka tanpa latunggal nih ini sudah ada sekitar dua mingguan saya menghabiskan nih kayaknya belum habis-habis juga tapi di video kali ini kita bukan membahas masalah Bajaka tanpa latunggal kita ingin membahas masalah Bajaka hitam Bajaka hitam ini kebetulan saya jumpa ya, gak jauh dari sini dekat ada sekitar lima meter dari pohon Bajaka tanpa latunggal nih nah kalau saudara ingin lihat ya Bajaka hitamnya seperti ini ini ya ini saya potong ya ini sudah kelihatan hitamnya ini yang dikatakannya Bajaka langka langka ya tapi benar atau tidak langkanya kita gak tahu ya kebetulan di tempat saya ini Bajaka itu cukup banyak nah sebelum kita melihat atau meninjau ya seperti apa batangnya seperti apa daunnya ya nanti saya minta kepada saudara jangan ikuti aktivitas saya seperti naik ke atas hutan ya kalau tidak mengetahui tentang hutan di seputaran saudara kemudian jika saudara berkeinginan dengan Bajaka ya atau ingin mencoba mengobati mengatasi sakit saudara itu dengan Bajaka sebaiknya konsultasi kepada dokter yang terkait dulu ya tentukan dulu sakit saudara itu apa aja ya baru bisa ditentukan Bajakannya apa nah kemudian bagi yang berkeinginan dengan Bajaka tanpa latunggal dari saya saudara tonton terus video ini sampai akhir nanti kita akan sampai habis maksudnya nanti kita akan menjelaskan bagaimana saudara bisa mendapatkan Bajaka dari saya oke saudara kita coba melihat ke pangkal Bajaka hitamnya oke let's go ini lokasi tempat duduk kita tadi itu Bajaka tampal tunggalnya ya ini terus naik ke atas nih tinggi nih ini belum habis-habis nih oke kita langsung ke TKP ya untuk melihat Bajaka hitamnya nah Bajaka hitam ini dia tergolong daripada keluarga umfaria umfaria ya itu saudara bisa lihat daunnya nanti kita lebih lebih enaknya kalau saya tunjukkan daunnya secara saya petik daunnya nanti saudara juga gak akan percaya ya Bajakannya itu daunnya lain ya mungkin saudara gak percaya kita lihat terus ke pangkal ya ini kebetulan batang kayu ini membawa kerbahnya Bajaka umfaria ya itu Bajaka hitam ini itu saudara ya itu pangkalnya ini kalau saudara lihat ya nah ini dia ini kena rebah di bawah kayu itu pecah kayaknya ini ya tapi dia masih masih bagus nih masih bagus kita coba potong nah ini dia ini kulit luarnya ya itu dia tidak mempunyai getah ya dia tidak bergetah ini Bajaka hitamnya kemudian kita lihat terus ke atas biar biar saudara yakin ya ini tonton terus biar saudara yakin ya mana itu daunnya saya gak kena di video saya saya gak mau tutup-tutupin ya atau saya gak mau berahasia tentang daun Bajaka karena saya juga tidak pernah memperjual belikan Bajaka saya hanya memberikan secara gratis dia mana tahu saudara ingin mencari daerah saudara sini juga bisa ya nah ini nah ini ya tadi kan kita sudah lihat di pangkal ya nah ini dia di stomata ini tumbuh nah ini daunnya ya saudara bisa lihat kemudian disini ada daun agak sedikit tua nah saudara bisa lihat ini Bajaka hitam yang dikatakan Bajaka hitam ya kalau kulitnya nanti jika dikupas kulitnya kulitnya dikupas dia kena terjemur ataupun dia sudah kering nanti dia akan berwarna hitam nah oke kita coba potong ya dipotong sedikit untuk lebih kita ambil yang yang sedikit tidak begitu besar ya ini saya tidak ada ambil ini saya tidak ada ambil ini karena ini nanti saya akan potong di atas saya juga potong di bawah ini saya akan biarkan karena dia itu ada akar disana dan disini juga ada akar ya ini saya tidak potong bagian sananya saja bagian ini saja kita potong karena ini biarkan hidup ya karena katanya langka yaudah kita biarkan hidup lagipun langka tidak langka saya tetap memberi dayakan Bajaka ini sesuai maksudnya prinsip saya jangan sempat nanti anak cucu kita tidak ada mendapatkan Bajaka lagi ini bukan ya saudara ya dia maksudnya dia tidak mempunyai buku tembak tapi gini enaknya saya potong dulu oke saudara ya kita sudah potong nah dia tidak mempunyai buku tembak ya disini dia tidak ada tidak seperti Bajaka tampal tunggal dari unsarya dia mempunyai buku tembak disini ya dia tidak punya ini bisa saya lihat ini dia dia tidak ada dan ini dia juga tidak ada nah testur dalamnya seperti ini ya sudah bisa lihat nah ini yang dikatakan orang Bajaka Langkah Bajaka yang dari Ung Varia ya Bajaka ini ada yang bilang Bajaka Hitam ya Bajaka Langkah Bajaka yang susah dicari saya juga tidak tahu disini juga banyak itu jika saudara mungkin berkeinginan dengan Bajaka Hitam tadi atau Bajaka Tampala atau Bajaka Diswiting atau Bajaka Akar Kuning ya atau Bajaka Super ya silahkan saudara nanti coba kontak saya ya WA saya insya Allah Bajaka akan saya berikan kepada saudara dengan harapan saudara hanya bisa mengirimkan ongkos kirimnya saja dan beserta uang cacanya Bajakannya itu biar menjadi amal jahir ya saya sekeluarga oke saudara itu saja yang kita tentang membahas tentang Bajaka Hitam tadi ya oke saudara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh